Mengumudi di bulan puasa, masalah yang biasa terjadi adalah kondisi fisik yang terasa mudah lelah. Dan kenal tersebut, resiko kecalakan pun sangat mudah terjadi. Dan inilah tips berkendara aman di bulan puasa bersama Bapak Bintarto Agung, selaku Chief Instructor Indonesia Defensive Driving Center. Sebagai seorang pengendara yang baik atau berperilaku defensif, itu dia harus menerapkan empat pilar keselamatan berkendara. Yaitu satu adalah kesadaran, awareness, kedua alertness, kewaspadaan, kemampuan untuk selalu waspada. Ketiga harus mempunyai sikap mental atau attitude yang positif, yang tidak egois. Artinya dia harus bersifat altruistik, mementingkan kepentingan orang banyak daripada hanya kepentingan diri sendiri. Itu penting juga. Keempat adalah anticipation atau antisipasi. Antisipasi yang baik pada saat dia melakukan pekerjaannya sebagai pengendara di jalan raya. Keselamatan berkendara ini atau safety driving atau defensive driving ini harus dilakukan setiap saat ya. Tidak dalam kondisi-kondisi tertentu saja. Jadi harus setiap saat dia bekerja mengendarai kendaraan, setiap hari harus menerapkan empat pilar tadi. Saat ini kita sedang dalam bulan Ramadan atau banyak bagi saudara-saudara kita yang muslim melakukan kegiatan puasa ya dalam sehari. Mungkin ada perubahan sedikit. Yaitu yang tadinya dia kalau harus sehat mental dan fisik, itu dia harus mempunyai kondisi fisiknya sehat. Itu dia biasa breakfast mungkin pagi jam 7, jam 8. Sekarang dirubah sedikit menjadi jam 3, jam 4 gitu ya. Kemudian dia mempunyai waktu berkendaraan, waktu berkerja mengendarai kendaraan ada agak sedikit dirubah sedikit. Banyak waktu istirahatnya. Kalau kita mengacu kepada aturan, peraturan Undang-Undang Laut Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009, Republik Indonesia, di mana seseorang itu diperbolehkan berkendara hanya selama 4 jam, dia harus beristirahat 15 sampai 30 menit. Dan dalam satu hari itu dia tidak boleh lebih dari 12 jam. Jadi akhirnya artinya 3 kali beristirahat 4 jam, setiap 4 jam. Setelah itu dia harus beristirahat mencapai 4 sampai 7 jam untuk meneruskan pekerjaannya. Yang penting juga dari 4 tadi, juga kondisi pengendara, karakter pengendara, dan kondisi kendaraan yang harus diperhatikan. Artinya apa? Dia harus mempunyai kondisi yang sehat fisik dan mental. Karakternya dia harus mempunyai karakter atau attitude yang baik, positif tadi, tidak altruistik, tidak egois tadi. Kemudian dia juga harus mempunyai keinginan untuk memeriksa kendaraannya, untuk membuat kendaraannya selalu layak jalan setiap saat. Itu kondisi kendaraan tadi. Dengan melakukan pre-trip inspection, pemeriksaan awal kendaraan sesaat sebelum dipergunakan, dan seterusnya. Jadi itulah beberapa hal yang harus diperhatikan saat mengumudi di bulan puasa. Kalau kalian mencukai video ini, silakan klik tombol like dan jangan lupa subscribe channel Cinta Mobil TV. Selain itu, kuncingin juga website kami, cintamobil.com. Di situ Anda bisa mendapatkan info harga mobil baru, dan bekas berita seputar otomotif, dan tips and tricks untuk mobil. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!